Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi'iqsanin ilayu midin wa ba'd. Salah satu dari fenomena yang terjadi di masyarakat itu adalah tentang bagaimana pendapat seseorang, ataupun ide dan gagasan juga mungkin bisa disebut pendirian seseorang yang biasanya banyak dipengaruhi oleh gurunya, kemudian oleh sumber bacaannya, kemudian juga tempat pendidikannya, dan juga lingkungannya. Demikian juga dalam konteks ini adalah tadi mulai dari guru, kemudian juga buku, kitab, kemudian juga lingkungan. Itu sangat memengaruhi dari pemikiran pendirian seseorang, baik itu dalam berislam, ataupun juga dalam berbagai dimensi kehidupan. Tetapi hal yang menarik adalah ketika kita bicara tentang Islam, bagaimana Islam yang ada sejak 1445 tahun yang lalu, ternyata ya dengan beriringnya zaman atau dengan berlalunya zaman, maka ya berbagai peristiwa itu terjadi, kemudian juga peristiwa-peristiwa itu tentu saja membawa kepada perubahan, dan juga membawa kepada pemikiran-pemikiran baru, khususnya nanti terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya itu fiqhiyah, atau masalah-masalah yang tidak secara kot'i ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, misalnya banyaknya masalah-masalah baru, atau mungkin lingkungan baru, atau mungkin keadaan baru, sehingga kemudian menjadikan setiap masa itu ada tokoh-tokoh yang berusaha untuk bisa menjawab berbagai persoalan tersebut. Tentu saja nanti dengan apa? Dengan metodologi yang mereka kuasai. Ya, dari sini kemudian kita mengenali dalam sejarah Tarif Tasri, atau dalam sejarah pensyariatan Islam, bagaimana munculnya para Imam Madhahib, ya Imam Madhad, yang mereka masing-masing itu memiliki metodologi dalam menetapkan hukum. Ya, ada Imam Malik, ya nanti salah satu kehasan beliau itu adalah tentang bagaimana akmal Ahlul Madinah itu menjadi dalil hukum. Ya, demikian juga nanti ada Imam Syafi'i, ya dengan kiasnya, dan juga dengan nanti model ijmatnya, ya itu juga menjadi kehasan. Demikian juga nanti ada misalnya Imam Abu Hanifah, ya dengan ahlu ro'yinya, yang mencoba untuk mengoptimalkan dari masalah atau potensi logikanya, ro'yunya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi ya masyarakat atau umat Islam pada waktu itu. Ya, nah kemudian nanti juga ada Imam Ahmad dengan melihat fenomena banyaknya mungkin, ya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga kemudian beliau lebih kepada bagaimana kembali ya rujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah As-Sahihah, ya. Nah, tapi setelah itu kemudian juga banyak sekali pemikiran-pemikiran, ya pemikir-pemikir yang mengeluarkan, yang menghasilkan, yang memiliki ide, gagasan, dan juga pemikiran yang bisa jadi berbeda. Apalagi kita pahami bagaimana ketika misalnya gerakan penerjemahan dari bahasa-bahasa Yunani misalnya gitu, termasuk juga India, yang kemudian akhirnya membawa juga ya ilmu-ilmu baru, pahaman-pahaman baru terkait dengan apa? Misalnya filsafat, ya kemudian juga metafisika, atau mungkin juga tasawufnya gitu ya. Nah, sehingga dari sini kemudian kita lihat muncullah ya, kemudian peradaban Islam itu dia lebih berwarna, ya. Karena jika kalau kita lihat di awal, misalnya di Hijaz, maka dengan Madinah, maka corak keagamanya itu sangat apa ya, mungkin bisa disebut sangat konsisten lah ya, dengan Al-Quran dan hadis, ya. Mungkin bisa disebut sangat tekstual gitu ya. Tapi ketika sudah keluar dari Hijaz, dari Makar dan Madinah, ke Kufah, kemudian juga ke Baghdad, ke Damascus, sepaling itu sudah sampai ke Mesir ya, ke Marokos, sampai ke Andalusia misalnya, maka kemudian corak keagamaan dan juga cara berpikir, termasuk juga metodologinya itu mengalami pengembangan. Sehingga kemudian tadi gerakan untuk penerjemahan kitab-kitab Yunani atau buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab yang kemudian membawa kepada ilmu filsafat itu masuk ke dalam peradaban Islam, ya. Sehingga kemudian tadi mulailah ya, Islam rasional atau kelompok atau mungkin juga pemikir-pemikir yang terpengaruhi oleh cara berpikir filsafatnya Plato, Aristoteles, ya, kemudian Socrates. Kemudian muncullah Islam, kita sebut saja Islam rasional ya, dimana tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual dengan pendekatan logika dan penguatan dari akal. Nah, kemudian dari sini menarik juga ya, ketika ternyata bukan hanya sifat rasional, bahkan akhir dari istilahnya itu kehancuran Baghdad gitu ya, dengan umat Islam yang tidak memiliki lagi kekuatan super powernya, sehingga kemudian banyak dari kalangan umat Islamnya kemudian mendalami istilahnya itu ilmu yang sifatnya spiritualitas ya, spiritual ataupun juga kebatinan dan dalam bentuk mungkin tikir, dalam bentuk pensucian jiwa, ya, dalam bentuk apa, tarikat, kemudian juga dalam bentuk misalnya halako, halako, zawiyah, zawiyah, ya, untuk bagaimana menguatkan ya spiritualitas, menguatkan keimanan dan keyakinan mereka ya. Nah, belum lagi nanti ketika kemudian pada masa-masa berikutnya, ketika umat Islam kemudian apa, mengalami kemunduran karena ya hegemoni dari kolonialisme, ya dari Eropa gitu, sehingga kemudian sejak itu kemudian muncullah kembali kesadaran ya untuk bagaimana Islam itu agar berkembang. Tetapi kalau kita lihat ternyata karakternya juga lebih ke arah apa, rasional gitu ya, walaupun ada unsur tekstualnya, tapi kontekstual dan juga mengikuti dari cara berpikir modern itu juga sangat kentara sekali. Dan itu kita bisa lihat lah pemikiran dari misalnya Muhammad Abdu, kemudian juga Rashid Rito, kemudian juga Jamalun Al-Afghani, dan beberapa ya reformis dalam pemikiran Islam ya. Tetapi kemudian yang ingin saya bicarakan itu adalah bagaimana ternyata hasil dari berbagai pemikiran itu, baik yang tekstual, yang kontekstual, yang mungkin sangat filosofis, yang sangat mungkin tasawuf sentris, yang mungkin sangat revivalis gitu ya, kita kemudian menghasilkan lah apa yang kita lihat fenomena di masyarakat saat ini gitu ya. Sehingga kadang seorang pemikir yang memiliki ide gagasan baru itu dia ngeko, kok agak beda ya. Termasuk yang ingin saya sampaikan itu adalah kadang beberapa masyarakat itu jadi karena tadi, karena berlalunya zaman yang cukup panjang gitu ya, sehingga kemudian kadang-kadang sesuatu yang wajib itu menjadi sesuatu yang sifatnya itu sunnah atau biasa gitu, bahkan dianggap aneh gitu ya. Misalnya saja mengucapkan salam gitu ya, kalau kita kan sekarang ini mengucapkan salam itu ya hanya untuk orang yang kita kenal saja gitu kan ya. Ya kalau orang yang gak kenal kayaknya kok aneh gitu ya, salam ke orang yang gak kenal gitu ya, itu aneh ya. Demikian juga mungkin sesuatu yang tadinya itu sunnah ya tidak dilakukan secara terus-menerus, tapi sekarang kok dilakukan terus-menerus ya. Yang saya maksud itu adalah misalnya sholat tarawih ya. Jadi agak-agak sedikit ini, sholat tarawih dimana Nabi SAW itu melakukannya hanya beberapa kali ya, kemudian ya kita pahami bahwa pada masanya Umar bin Khattar itu kemudian disantukan, kemudian dilakukan sholat tarawih secara bersama-sama, ya itu adalah sebenarnya kiamulail gitu ya. Tapi kemudian sampai saat ini akhirnya kemudian terjadilah bagaimana sholat tarawih itu seolah-olah gitu ya, karena itu menjadi wajib ya. Ya tentunya mereka memiliki argumentasi juga. Argumentasi itu adalah misalnya bahwa, oh ini kan sholat tarawih berjamaah itu akan mendapatkan 27 kali derajat misalnya, 27 apa, pahala misalnya. Demikian juga ini adalah sesuatu yang bagus, sehingga nanti Umar bin Khattar mengatakan, sholat tarawih bid'atun hasanatun. Ya ini adalah bid'ah yang hasanah, yang baik gitu ya. Nah tapi kita bukan bicara itu sebenarnya, saya tidak bicara itu, tapi kita bicara tentang bagaimana mestinya masyarakat kita itu betul-betul terus belajar, sehingga mereka itu akan mampu untuk membedakan, oh oke ini adalah memang wajib gitu ya. Kemudian kalau ini adalah sunnah gitu ya, kemudian ini adalah sesuatu yang mungkin muhdasat gitu ya, sehingga ketika berhadapan dengan pihak lain, dengan orang lain, dengan komunitas lain, dengan ide dan gagasan lain, kita lebih terbuka gitu. Jadi tidak mesti mengikuti kita misalnya apa ya, kalau sholat berjamaah mungkin kebanyakan gitu ya, walaupun ada beberapa yang mengatakan ya itu istilahnya itu sangat dianjurkan saja gitu ya, tapi kemudian dianggap sebagai yang satu sisi mengatakan apa, menjadi sebuah kewajiban gitu sehingga harus, tapi istilahnya menyanyiakan sehingga jarang terjadi ya, jarang dilakukan. Ini kan ini sebuah fenomena ya, kalau kita mau jujur gitu ya, bagaimana satu orang, satu kelompok, misalnya mereka ya sholat jamaah itu wajib, harus dimenjit laki-laki gitu ya, jelas gitu ya, sehingga mereka melakukan itu terus-menerus gitu ya, sementara nanti ya mereka juga menggunakan argumentasi gitu ya, tinggal nanti kita diskusikan saja. Nah sementara ada pihak lain yang menurutkan, ah nggak wajib kayaknya, yang penting kan sholat gitu ya, sehingga kemudian ya mereka ya sudah sholat, kadang lebih lambat dan sebagainya gitu ya. Nah ini kalau kita bicara tentang fikih, ya memang jadi panjang sih gitu ya. Nah demikian juga hal-hal yang lainnya ya, yang lainnya yang mungkin ya tadi, dianggap sesuatu yang apa ya, kayaknya menjadi sebuah wajib gitu ya, sementara itu bukan wajib, atau menganggap itu adalah sunnah, sunnah itu karena menjadi sebuah kewajiban, sementara yang kewajiban di beberapa komunitas itu menjadi sesuatu yang biasa, demikian juga mungkin yang makruh, atau mungkin sampai yang haram, misalnya dalam bidang mu'amalah ya, kalau zaman sekarang umat Islam ya banyak ya, kebanyakan itu yang menganggap yaudahlah bunga bang ya biasa aja gitu, artinya gak haram kok gitu ya, karena memang haram itu gak kelihatan gitu ya, karena haram itu memang biasanya gak kelihatan, gak kentara, gak ada bentuk fisiknya lah istilahnya gitu ya, sehingga ya bunga bang itu ya biasa lah gitu ya, gak ini, kemudian juga asuransi juga biasa juga gitu, jadi dalam hal ekonomi itu kadang jadi biasa gitu, padahal itu kan jelas sekali tentang haramnya riba, haramnya maisir, kemudian horor dan sebagainya, nah itu menjadi sebuah fenomena yang ada di masyarakat, dan tentu saja ya tugas kita itu adalah, ya bagaimana nih agar masyarakat muslim kita itu menjadi semakin cerdas, memahami ya agama dengan benar gitu ya, tidak merasa dirinya itu benar, tetapi juga tidak juga istilahnya itu menganggap orang lain itu salah gitu ya, sehingga disana itu ada apa ya, semacam ya tasamuk lah gitu ya, lebih memahami, lebih toleransi, lebih melihat bukan hanya dirinya saja yang benar, orang lain salah, tetapi mungkin bisa belajar muda, mungkin kita, mungkin dia juga benar, dan kita itu mungkin salah, atau mungkin kita benar, mereka salah, tapi kalau kita benar misalnya orang lain salah, itu juga kemudian tidak langsung menyalahkan mereka, karena banyak hal mereka melakukan itu, demikian juga tidak merasa kita itu benar, orang lain itu salah, ataupun kita merasa salah orang lain benar, belum tentu juga gitu ya, intinya adalah kita sebagai seorang muslim itu harus betul-betul istilahnya itu cerdas, ya kemudian juga memiliki cara berpikir yang lebih terbuka, apalagi masalah-masalah furia istihadiyah, ya masalah-masalah yang istilahnya itu cabang, ya demikian juga nanti kepada komunitas lain, ya atau anggota komunitas lainnya juga berpikir seperti itu, ya ini sangat besar harapan saya saat ini gitu ya, bagaimana umat islam itu betul-betul semua belajar lagi, memahami lagi, tidak merasa dirinya paling benar, orang lain salah gitu ya, kemudian orang lain yang istilahnya itu berbeda, itu kemudian dianggap itu kita itu beda dan sebagainya, ya mudah-mudahan ini dimudahkan Allah SWT, dan kita selalu berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada umat islam ini hidayah serta inayahnya, sehingga mampu untuk melaksanakan syariat islam itu dengan benar, dan juga memahami islam itu dengan benar juga, tidak merasa dirinya paling benar, orang lain salah, tapi kita belajar sama-sama menuju kebenaran, ya menuju zat yang maha benar, demikian, Wallahu'alam biso'a, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.